Hey guys, back again with me, Rio, atau yang biasa kalian panggil Mimin, ataupun juga bisa juga kalian panggil gue, ayo, terserah kalian. Nah, on this video kali ini, Auto Verso ataupun gue mau nge-share beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah pernah kalian sempet reply di IG story gue tentang tips and trick gimana caranya jualan mobil atau kendaraan dengan hanya bermodalkan handphone ataupun gadget kalian. So, disini ada beberapa hal yang pengen gue share kepada kalian dari gimana caranya ketika mulai dari nol dan juga gimana caranya untuk mendapatkan stok. So, bisa kita mulai. Emang kan kita udah pada tau kalau social media itu bisa kita fungsinya untuk beragam aktivitas. Nah, di luar dari kita bisa sharing foto-foto pribadi kita atau aktivitas kita sendiri atau teman-teman segala macem. Ataupun kita juga bisa ngeliat aktivitas akun-akun yang memang berfaedah ataupun yang unfaedah. Nah, di luar dari itu semua kita bisa menjadikan social media melalui hp kita atau gadget kita itu untuk menjadi sebuah ladang penghasilan. Gitu guys. Nah, anything that relates to our passion itu bisa jadi sesuatu yang baik buat kita ataupun juga orang lain. Selama itu positif dan juga tidak merugikan orang lain sama sekali gitu kan. Nah, based on that gue akan menjawab poin-poin yang ditanyakan oleh teman-teman. Dan ada beberapa pertanyaan sih yang memang masuk ke gue. Mungkin lebih dari 50 questions. Cuman gue ada beberapa yang sudah gue pilih yang kira-kira masuk untuk gue sampaikan atau informasinya kepada teman-teman semua gitu. Kita mulai dari yang pertama. Tips and trick ala Otoverso. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Saya udah punya tapi nge-stuck bang soalnya stoknya sedikit dan tidak naik-naik. Well, kalau kondisinya seperti itu, saran pertama gue adalah lo harus kembangin lingkup pertemanan lo. Dan juga sering-sering banyak untuk datang ke komunitas ataupun acara-acara yang relate to otomotif. Yang ada sangkut pautalah dengan otomotif. Dan dari situ lo bisa kenalan-kenalan dengan orang-orang baru dan lo bisa keep in touch with them ataupun juga orang-orang bengkel. Dan jadi ketika lo misalkan lagi berada di tempat komunitas yang baru atau lingkungan yang baru, lo bisa mulai kasih awareness buat mereka, lo kasih tau ke mereka kalau gue tuh lagi memulai usaha jual-beli kendaraan atau mobil gitu. Ataupun lo bisa juga sampaikan kalau gue lagi memulai usaha jadi broker nih di mobil gitu. Nah, lo cukup bilang kah mereka kalau ada stok yang lagi dijual atau mobil yang lagi dijual, entah itu mobil biasa yang regular ataupun yang antik ataupun langka, kabarin ke gue ya supaya gue bisa coba bantu jualin. Nah, itu hal yang paling simple sebenarnya. Karena dari situ stok lo pelan-pelan akan bertambah. Mungkin yang tadi cuma seminggu cuma ada satu unit, lo harus bisa kembangin seminggu tuh naik jadi dua unit. And then ketiga minggu ketiga lo bisa harus naikin jadi tiga unit. Dan seterusnya sampai lo memang udah gak pusing lagi sampai orang tuh udah datang sendiri untuk nitipin mobil mereka untuk lo jualin. Nah, di step tersebut udah jelas kalau ketika kalian menambah lingkup pertemanan yang baru dan juga kalian mulai aktif di dunia komunitas, pokoknya jangan pernah ragu untuk approach. Jadi, sama aja ketika lo menjadi seorang door-to-door sales gitu. Lo ingin ada stok, tapi lo juga tetap harus maju dulu. Jadi, jangan semata-mata ketika lo pengen dapet unit, lo cuma duduk manis doang. Gak kapan unit datang, itu gak bakal working bro. Itu sih poin bang, paling penting gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya itu bagaimana cara jadi maklar otomotif dengan modal yang minim? Well guys, kalian udah pada tau kalau kita tuh udah hidup di dunia yang serba digital kan? Jadi, we have to use the power of the internet. Kita harus iklanin di beberapa platform yang memang udah pasti pake internet gitu. Jadi kan, ya selama lo cuma pake model handphone tadi kan? Handphone kalian. Terus abis itu kalian isi kuota, ya buka aja sebuah account di Instagram, Facebook. Terus abis itu juga ataupun platform-platform yang lain seperti kayak Kaskus, Motcom, atau apapun lah. Ya, kalian harus aktif di sana gitu. Kalian harus dapet unit itu dulu. Dapet stok tersebut, ya kan? Hasil dari approach kalian kepada para-para owner tersebut. Ketika kalian sudah dapet list-nya, kalian pasarkan lah secara digitally. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kalian harus memanfaatkan apa ya? The power of mouth. Nah, karena kalau misalkan kita bermodalkan mulut aja gitu, kita udah bisa meyakinkan calon pembeli, itu juga udah merupakan modal yang very-very cheap gitu. Karena justru malah udah anugerah gitu dari Tuhan gitu, udah dikasih mulut. Jadi, nah manfaatkan tuh cara kita bicara, cara kita berkomunikasi dengan calon pembeli, ataupun dengan para pemilik gitu kan. Jangan sampai justru malah menyinggung perasaan mereka. Jadi, tetap, ya tetap down to earth, tetap low profile. Jadi, ketika kita membantu unitnya untuk dijualkan, dan ketika kita menawarkan kepada calon customer, ya itu harus informatif mungkin, dan senatural mungkin, dan juga se... apa adanya gitu. Jadi, jangan melebih-lebihkan, jangan juga mengurang-urangkan unit yang sedang kita jualin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau bisnis, dimulai dari apa dulu? Makasih. Udah pasti yang pertama adalah dimulai dari niat dulu. Jadi, kalian harus benar-benar niat, jangan sampai anggot-anggotan pengen-pengenan doang, ngeliat orang udah jadi. Terus, abis itu, ah, gue pengen seperti dia. Terus, abis itu yang si B juga udah lapak keramit. Terus, ah, gue pengen seperti dia. Tapi, hanya pengen doang gitu. Lo matangin dulu niat lo, oke, fix, gue pengen jalanin usaha tersebut. Dan kemudian baru mulai perencanaan. Dan setelah itu baru lo action. Gitu, dah. Terus, jangan lupa juga kalian harus liat setelah, apa ya, kesempatan. Jadi, ketika lo mau memulai sesuatu, lo harus pinter-pinter nih, apa ya. Ya, animal instinct lah, kasar rata gitu ya. Business instinct lo tuh juga harus kayak gesit gitu. Lo tau, oke, gue mau bisnis A. Tapi, apa nih yang mau gue tonjolkan? Jangan cuma, tadi gue mau seperti A, gue mau ikut-ikutan, dan gue udah niat oke, tapi ya, lo menduplicate bisnis tersebut gitu. It's fine sebenarnya, gak masalah. Lo pengen di market yang sama gitu, gak masalah. Cuman, kalau misalkan lo bisa liat ada celah bisnis baru, walaupun areanya sama, dan lo bisa lebih matang kan itu, dan gue yakin pasti lo bakal bisa lebih sukses daripada mereka gitu. Yang keempat, apa benar orang yang dikenal di dunia otomotif, dalam kurun dalam hal positif, dapat mempengaruhi bisnisnya? Well, jawaban gue, yes. Kenapa? Karena, kalau misalkan emang dia sudah terkenal di dunia otomotif, terus abis itu dia memiliki bisnis, yang entah itu real itu otomotif ataupun tidak, ya pasti tetap akan ada pengaruhnya. Sama seperti orang biasa lah, pada dasarnya gitu. Cuman, terkenal ini kan, bisa menghasilkan beberapa faktor. Bisa justru malah menghancurkan bisnisnya dia, atau justru malah bisa makin membagusin bisnisnya dia gitu. Cuman, itu kembali ke strategi marketingnya dia sendiri gitu. Kalau misalkan emang hanya memanfaatkan pamornya dia, terus main asal-asalan bikin bisnis, juga bisnis A, B, C, D, E, tapi nggak terkontrol dan tidak termaintain dengan baik dan benar, ya ambrol aja juga tetap gitu. Tapi kalau misalkan emang karakter dia adalah seorang entrepreneurship, jadi bukan hanya sekedar influencer ataupun public figure, tapi memang dia ada jiwa entrepreneurship-nya gitu, ya setau gue itu udah pasti bisa berjalan dengan baik. Itu sih intinya. Jadi tidak ada statement jelas kalau udah pasti akan sukses bisnisnya orang terkenal tersebut. Belum tentu. Tapi, opini gue sudah pasti berpengaruh. Mau itu baik, mau itu buruk. Yang kelima, eh lima, kenapa maklar ada stigma buruk gitu bang? Tapi sebenarnya secara definisi, ya nggak ada masalah kan? Itu bener. Gue setuju sama lo. Maklar tuh dulu, itu tuh apa ya, ya bisa dibilang dipandang sebelah mata lah, itu menjadi sebuah bisnis yang, alah lo broker tau apa sih gitu kan. gini ceritanya, gue dulu pernah sempet di dunia property, jadi agent, broker juga gitu. Nah, ketika gue berada di pekerjaan tersebut, ada satu hal yang menarik yang gue pelajarin yaitu, broker atau maklar itu ada dua jenis bro. Satu, itu adalah maklar tradisional, dan yang kedua, maklar profesional. Nah, dari situ udah kebayang nih perbedaannya kan. Poin yang pertama adalah, udah jelas, cara approachingnya mereka, ketika mereka bertemu dengan, client, itu udah pasti beda. Pasti beda. Kenapa? Karena kalau yang tradisional itu, pasti mereka cuman kayak, apa ya, gaya komunikasinya dia tuh pasti nyablak lah, terus abis itu kayak, dikit-dikit tuh mau langsung, apa, komisi gitu kan. Dikit-dikit udah langsung kayak, ayo kapan nih gula, kapan dealnya, kapan dealnya, jadi kayak kita, ngerasa bahwa, dikit-dikit duit lo mau banget ini, terjadi transaksi itu segera, harus sesegera mungkin gitu. Nah, itu tuh yang tradisional lah. Tapi, jangan jadi orang yang seperti itu. Kenapa stigma tersebut, jadi buruk, di mata banyak orang, karena, ya, sorry-sorry tersesai, karena makhluk yang tradisional tersebut. Supaya kita, menjadikan stigma tersebut, menjadi yang lebih baik, ya berarti tugas kita adalah, be the professional one. Kita harus tau cara gimana, berkomunikasi yang baik, dengan lawan main kita. Dan kita harus tau, cara-cara memancing mereka tuh, supaya untuk, beli barang yang lagi kita jual, ya dengan cara ya, tetap, ya tidak menghilangkan rasa sopan, terus habis itu tetap harus, ramah gitu kan, dan harus, tau apa ya, benefit ataupun value, dari barang yang kita jualkan. jadi, jadilah seorang consultant gitu, bagi, apa, bagi customer kalian. Dan, menurut gue, ketika lo menjadi seorang yang, apa, profesional di bidang, tersebut, atau maklar yang profesional, ya menurut gue, stigma, maklar itu jelek, itu udah pasti akan berubah, kelan-kelan. Oke guys, ini yang ke-6, how to start automotive business, share pengalaman nya dong mas, saya tertarik memulai. Oke guys, jadi gini, pada dasarnya, ada dua tipe bisnis, yaitu satu, menjadi sebuah trend baru, ataupun yang kedua, ikutan dengan trend yang sudah ada. Karena, dua hal itu akan menjadi, telak ukur yang, berbeda. Kenapa? Karena kalau misalkan lo pengen membuat sebuah bisnis yang, menjadi, new trend, caranya adalah, lo harus pinter-pinter, menggali ide lo. Dan, lo harus pinter banget, buat mencari tahu, skema dari, why, how, what. teori ini, gue dapetin dulu, ketika, gue sempet nonton, apa ya, sempet nonton, video, kayak, top show gitu lah ya, di internet. Jadi, Steve Jobs dulu, mengajarkan, ketika lo pengen nge-build sebuah, bisnis, ataupun sebuah, usaha baru, lo tuh, nomor satu tuh, lo harus tahu, kenapa gue harus, ngebuat bisnis ini. Jadi, bukan, dimulai dari kata-kata, apa ya, harus gue, gue mau bikin apa ya, gitu. Tapi, lo harus tahu, apa ya, insting lo tuh, harus tahu kalau, gue tuh lagi, menemukan suatu masalah, X. Dan, gue ada melihat, sebuah permasalahan X. Dan, untuk, untuk menjadikan, permasalahan tersebut, terjawab, gue harus melakukan, step A, B, C, D, E. Dan, kemudian, baru lo akhirnya tahu, lo harus ngapain, gitu. Jadi, dibalik skemanya. Jadi, lo startnya dari, kenapa gue harus ngelakuin, hal tersebut, berdasarkan, berdasarkan, apa, akar permasalahan. Dan, yang kedua, lo cari tahu, bagaimana cara, menjalankannya, dan membuat hal tersebut. Dan, yang ketiga, baru lo dapat kesimpulan, bahwa, oh, berarti gue harus bikin ini. Itu sebenarnya teori yang pertama. Jadi, makanya gue pas pertama kali gue bilang, lo mau bikin bisnis yang menjadi sebuah trend baru, atau memang ya ikut-ikutan, gitu. Apa, kayak usaha, misalkan ada orang usaha minuman, lo pengen ikutan jualan minuman, gitu. Atau yang B, lo ada temen yang lagi usaha jual-beli pakaian, gitu. Misalnya, lo juga pengen ikut-ikutan. Begitupun di otomotif, ada yang lagi baru bikin akun jual-beli, gue pengen ikut-ikutan. yang harus lo pikirkan adalah, value of your brand, or your, apa ya, your business. Lo harus tahu dulu, ketika gue mau buat sebuah bisnis, gue mau bawa kemana nih value-nya. Nah, kalau skema yang kedua, ya berarti ketika, lo ingin memulai usaha bisnis otomotif, ya lo following the trend. Lo gak ada create value baru, gitu. Lo hanya sama aja dengan, dengan-dengan pelaku bisnis lainnya, gitu. Cuman, lo hanya memanfaatkan, apa ya, market share lah. Jadi, lo bisa mendapatkan untung dari aktivitas bisnis yang sama seperti mereka lakukan. Itu pun juga gak dilarang. Jadi, terserah sama lo. Cuman, yang gue, yang gue, sarankan adalah ketika lo pengen build, the new business, apalagi kalau misalnya pertama kali, gitu ya. Ya, saran gue adalah lo harus tetap harus ada pertimbangannya dulu. Pertimbangannya lo bener-bener pengen dibawa kemana nih bisnis lo, gitu. Lo pengen sejauh apa sih? Jadi, supaya gak sia-sia semuanya. Kalau misalkan lo memang, hanya bikin bisnis yang sesaat, damn man, forget it aja lah. Kita. Nah, sekarang gue mau bahas pertanyaan yang ketujuh, which is, ini mungkin adalah pertanyaan yang terakhir di dalam video ini. Karena sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di gue. Cuman, demi mempersingkat waktu, jadi gue bahas sampai pertanyaan yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini gue mau jawab pertanyaan tentang, tips buat anak kuliahan yang pengen kerja sampingan, jual beli, atau jubel mobil buat nambah-nambah uang jajan. Saran gue adalah, kunci nomor satu lo harus pinter-pinter bagi waktu. Dan lo harus tahu, peluang waktu lo untuk berbisnis itu banyak atau enggak. Kalau misalkan lo lagi, masa kuliah lo lagi hektik banget, ya lo gak bisa gabungin dengan kerjaan jual beli, ataupun apapun itu, yang lainnya. Karena itu akan memecah konsentrasi lo. Dan itu bisa berakibat fatal, which is akan ada satu yang tidak maksimal. Dan itu udah pasti bisa terjadi. Dan kemungkinan atau potensial kejadiannya sangat besar. Jadi, yang nomor satu, ya lo harus pinter-pinter tahu porsi nih, sejauh mana lo akan berbisnis. Jadi, bukan semata-mata, hanya kepengen lo pengen punya bisnis. Terus abis itu, ah gue pengen dapat uang tambahan. Boleh, boleh, boleh. Sangat-sangat boleh. Cuman, ya jangan sampai justru malah yang tadi gue bilang, lo harus, kewajibannya harus kuliah dan fokus. di perkuliahan lo, tapi justru malah dengan berdagang gitu, malah menyulitkan aktivitas kuliah lo, itu nggak baik. Karena, biasanya orang kalau misalnya udah dapat uang, dari hasil jualan itu, walaupun kecil-kecil, itu, ya lumayan mengganggu aktivitas perkuliahan. Nah, gue dulu seperti itu. Jadi, alhasil malah ada yang terbang kalai gitu. Mencegah itu ya, lo boleh saja melakukan sebuah bisnis, tapi, lo harus konsekuensi sama waktu dan komitmen lo. Porsinya, lo harus tahu, karena lo masih sebagai, statusnya sebagai mahasiswa, ya lo harus, kuliah, dagang, boleh, tapi ya sekendari lah. Nggak usah terlalu fokus. Kenapa? Karena takutnya ya, buih arus. Ya, alternatifnya mungkin lo bisa, buka jasa consignment buat spare part mungkin, atau, mobil, ataupun motor, ataupun clothing line, itu boleh-boleh saja gitu. Cuman, ya, nggak usah terforsir banget, at least, stock keep rolling, tetap ada stock, satu stock aja, per satu hari, itu udah sangat-sangat cukup. continuity-nya berjalan dengan baik, dan lancar gitu. Supaya, ke depannya, ketika lo mungkin misalkan sudah selesai, kuliah, lo bisa memantapkan, ya usaha lo tersebut, dan melanjutkan ke, ke apa, kerana yang lebih jauh lah, lebih serius gitu kan, nah itu possible aja sih. Ya, well, konsistensi harus dijaga, ketika lo usaha, apapun itu. Oke guys, jadi paling seperti itu aja, video YouTube Auto Verso kali ini, nanti kita akan bikin, ya, sesi-sesi berikutnya lah, untuk Q&A, lainnya. Sampai bertemu di video-video Auto Verso berikutnya, dan jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasi Auto Verso, dan kemudian jangan lupa like, komen, dan juga share video YouTube kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Ciao, all the best. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.